menangkap pembuat ganja sintetis atau yang dikenal dengan sebutan tembakau gorila di Cimahi, Jawa Barat. Pelaku mengedarkan narkoba melalui media sosial dengan sasaran anak muda. Sejak Januari 2021, Sat Narkoba Polres Cimahi telah mengungkap 14 kasus narkoba dan mengamankan 16 pelaku pengedar narkoba di wilayah kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 26 gram sabu, 33 gram ganja kering, 1,3 kilogram ganja sintetis, dan ribuan pil obat keras. Para pelaku mengedarkan barang haram ini melalui media sosial dan sistem tempel dengan target sasaran anak muda. 16 pelaku terancam hukuman maksimal seumur hidup. Perang daripada tersangka ini adalah sebagai pengedar. Barang bukti yang berhasil diamankan, 1, narkotika jenis sabu sebanyak 26 gram, ganja kering sebanyak 33 gram, tembakau sintetis sebanyak 1.314 gram. Modus operandi yang diterapkan tersangka adalah menggunakan sarana media online melalui handphone dan bertemu langsung untuk melakukan transaksi. Terhadap para tersangka, kami terapkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Polres Cimahi juga menggerebek produsen pembuatan ganja sintetis di sebuah kamarkos di Jalan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, hari minggu lalu. Pelaku yang tengah membuat ganja sintetis ini tidak berkutik saat petugas menyergap. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa 1,3 kilogram ganja sintetis siap edar. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, Ainews melaporkan.